Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni, menganggap bahwa tidak ada isu konstitusionalitas terkait sistem pemilu saat ini. Titi menambahkan bahwa Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan landasan pengujian oleh pemohon tidak bisa secara eksplisit dan khusus dimaknai sebagai sistem pemilu tertutup karena partai politik juga menjadi peserta pemilu di semua sistem pemilu baik terbuka, semi terbuka, campuran. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi harus jelas dulu norma dalam Undang-Undang Dasar yang dilanggar oleh pengaturan di dalam Undang-Undang. Nah kalau kita telusuri, tidak ada satupun norma di dalam Undang-Undang Dasar berkaitan dengan pilihan sistem pemilu DPR dan DPRD yang secara spesifik menyebut bahwa sistem pemilu itu adalah proporsional terutama dengan varian tertutup. Pasal 22E Ayat 3 yang digunakan sebagai batu uji oleh Mas Huru dan kawan-kawan hanya menyebutkan bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Itu tidak bisa secara absolut atau eksklusif dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup. Karena sistem pemilu yang peserta pemilunya partai politik bukan hanya proporsional atau sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terbuka tertutup itu kecenderungannya peserta pemilunya adalah partai politik. Misalnya dalam sistem pemilu pluralitas mayoritas itu peserta pemilu untuk varian parti blok vote itu juga adalah seluruhnya partai politik. Dalam sistem pemilu campuran juga ada peserta pemilunya partai politik. Nah di sini kami menganggap tidak ada isu konstitusionalitas. Jadi tidak ada isu konstitusionalitas soal pilihan sistem pemilu yang sudah dibuat oleh pembentuk undang-undang.